Nah kalau misalnya kalian mau memberikan warna pada tabel ini, kalian bisa blok saja area yang kalian mau memberikan warna. Lalu arahkan ke sini ya, ini namanya fill color dengan beberapa warna tema, kalian bisa sesuaikan dengan warna kesukaan. Kalian boleh pilih untuk memberikan variasi terhadap tabel yang sudah kalian buat tadi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol, oka. Saya Agus Ali Maksum senang sekali ya bisa hadir di konten ini untuk menyapa kalian semuanya yang sudah menunggu. Kapan sih Excel dibahas gitu kan, dari kemarin kok word terus. Ya karena memang kita secara berurutan yang bahasnya, kita selesaikan dulu wordnya, tanya jawabnya juga kita selesaikan semua. Nah setelah itu baru kita bisa masuk ke seri berikutnya, yaitu Microsoft Office Excel. Namun sebelum saya lanjutkan teman-teman, tolong bantuannya ya agar komunitas ini bisa semakin dikenal, konten ini juga bisa semakin banyak diketahui oleh seluruh masyarakat di penjuru dunia. Terutama teman-teman kita asal Indonesia ya, yang membutuhkan literasi di bidang komputer, utamanya Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Langsung saja klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, supaya manfaatnya bisa semakin tersebar luas. Baik, saya langsung saja ya ke topik pembahasan kita di seri perdana Excel ini, atau seri ke-9 video belajar komputer dari nol. Saya akan mengetengahkan tema bagaimana caranya membuat format tabel di Excel yang seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh format tabel standar yang basic ya, yang akan kita mulai tahapan-tahapannya dari awal. Ini adalah tampilan awal kalau misalnya kalian membuka Microsoft Office Excel ya teman-teman, tanpa ada tabel apapun di dalamnya. Nah, kalau kalian masih sama sekali belum pernah melihat tampilan Excel, ini nampaknya akan terasa asing bagi kalian ya. Nah, tampilan seperti ini teman-teman, saya beritahukan, ini disebut dengan sheet. Makanya di sini ada keterangan ya, di bawah sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, kalau kita klik lagi yang maka dia akan bertambah menjadi sheet 4, sheet 5, dan seterusnya. Nah, kalau kotak-kotak seperti ini teman-teman, yang warnanya kabur atau abu-abu ini, dia tidak ada garis hitamnya, ini disebut dengan cell ya. Di sinilah nanti kita akan memasukkan data-data kita, baik berupa huruf maupun angka. Nah, ada pun penyebutan dari tiap-tiap cell, itu ada yang disebut dengan cell name atau name box. Di sini adalah area name boxnya, kotak nama yang akan memberikan keterangan terhadap cell yang kita klik ya. Kalau misalnya saya menklik di sini, maka di name boxnya akan muncul K7 ya. Kenapa K7? Sebab di name box ini akan memberikan keterangan dengan jelas kepada kita bahwa cell yang kita klik itu berada pada kolom K baris ke 7. Ini ya indikator warna orange yang menyala ini ya. Nah, satu lagi teman-teman, yang perlu juga kalian pahami dengan baik perbedaan antara kolom dengan baris ya di Excel, sebab ini nanti menentukan ke depannya kita bisa lebih lancar dalam membuat tabel di Excel. Saya beritahukan bahwa kolom itu, cara pembacaannya ataupun metode pembacaannya itu dari atas ke bawah. Contoh, yang ini. Yang kalian perhatikan adalah arah panah ke bawah ini ya. Nah, ini adalah kolom A ke bawah, kolom B, kolom C di arahnya ke bawah ya, kolom D, kolom E, dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau baris itu dia di sebelah kiri ke kanan. Seperti ini ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, setelah kalian sudah mengetahui perbedaan antara kolom dan baris, maka berikutnya adalah kita akan coba merangkaikan data-data yang sudah kita lihat pada lembar soal di samping ini ya. Kalian boleh juga sambil lihat di lembar soalnya. Kita coba merangkainya. Nah, untuk awal pembuatan tabelnya itu bebas ya. Tidak mesti harus mulai dari sel A1 ini. Boleh di B, boleh di C, boleh di D, atau boleh di sini. Bebas. Nah, untuk contoh soal kali ini, saya akan coba memulainya dari ujung sini aja. Dari kiri atas. Kemudian saya mau ketikkan judulnya. Kemudian saya enter. Saya mau ketikkan laporan pengeluaran bulanan. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan di sini teman-teman adalah metode pengetikan ataupun penginputan data dalam Excel itu sebaiknya kalian memulainya atau mengisinya dalam satu kotak yang sama. Contoh, Zafasok tadi di atas ini. Saya mengetiknya di sel A1. Kemudian laporan pengeluaran bulanan, dia masuk semua di dalam sel A2. Dia berpikir sama di sana. Meskipun sebenarnya, kalau kalian melihat secara kesat mata, pengetikan ini seolah-olah dia menyebar ataupun melebar sampai ke kolom G, kan? Sebenarnya tidak. Sebab ketika saya menklik pada sel B2, dia nggak ada keterangannya. Ini juga nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Ya kan? Karena sebenarnya ketikan laporan pengeluaran bulanan periode 1 sampai 30 November 2020 ini, dia berada dalam satu kotak ini. Sebentar kalian akan mengetahui bagaimana caranya agar ketikan ini bisa sempurna terlihat seperti pada tabel soal. Kita coba input dulu data-datanya. Jadi metode pengetikan data dalam Excel itu memang sebaiknya seperti ini. Kita masukkan dulu semua datanya. Sesuai dengan kotak-kotak yang tersedia. Ini pokok. Di sini jumlah. Di sini gaji. Berikutnya kita masukkan dulu nomor kolomnya ya. Ini nomor kolomnya 1 sampai 9. Jadi yang kalian ketik manual itu cuma nomor 1 dengan nomor 2-nya saja. Sisanya tinggal kalian block seperti ini. Jadi simbol block itu ataupun kursor untuk block di Excel adalah kursor plus putih seperti ini ya. Yang ini. Kalian klik tahan lalu geser ke angka 2. Lepas. Kemudian coba kalian arahkan kursor ke pojok kanan bawahnya. Sampai nanti kursornya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Nah ketika sudah berubah kalian klik tahan lalu coba drag atau geser ke kanan. Itu akan ada angka-angka bantuan ya. Ini menandakan bahwa nanti akan muncul angka seperti itu. Sampai di 9 ya. Ketika saya lepas maka urutan nomor lanjutannya akan muncul di sana. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah metode drag untuk penomoran otomatis. Begitu juga dengan yang di bawah sini ya. Sini ada nomor 1 dan 2. Yang kalian ketik manual itu ingat cuma 2 nomor aja. 2 digit saja. Setelah itu kalian block seperti ini. Kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Sampai berubah menjadi tanda plus hitam seperti yang kalian lihat. Klik tahan. Lalu drag ke bawah. Bahasa lainnya mungkin ditarik ke bawah ya. Nah udah. Berikutnya kita ketikan datanya. Nah setelah data-datanya sudah rampung kita input. Berikutnya kita bisa memberikan garis ya pada area tabel ini. Dengan cara block area yang kita sudah berikan data tersebut. Kemudian kalian masuk ke border ini ya. Nah ini ada simbol bordernya. Kalian klik tanda panah bawahnya. Lalu arahkan ke all borders. Ini ya. Klik satu kali. Maka seluruh area yang kita block tadi akan diberikan garis hitam. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita coba menambahkan lagi di bawah sini ya. Ternyata itu masih ada tabel tambahan di bawah gaji pokok ini sampai tempat ke bawah ya. Jadi kita block saja area yang mau kita berikan border atau garis. Kemudian kita bisa masuk di tanah-tanah bawah ini. Lalu klik all borders. Nah udah. Di sini ada keterangan total pengeluaran ya. Jadi bisa kita ketikkan saja di situ total spasi pengeluaran. Pengeluaran tertinggi. Pengeluaran terendah. Rata-rata pengeluaran. Udah biarin aja seperti ini dulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara merapikannya. Kita mulai tahapan merapikan tabelnya dari judul dulu ya. Baik. Judul itu dia posisinya di paling tengah dari tabel. Pertama-tama kalau kita mau buat judulnya ke tengah. Maka kita harus block ya. Mulai dari ujung tabel kiri sampai ke ujung tabel kanan. Ini patokannya ya. Nah tabel ini menjadi patokan kita untuk memblock area judul kita yang pertama. Saratnya kalian harus block per baris. Kemudian kalian arahkan ke merger and center. Merge artinya gabung. Center artinya tengah. Jadi kita mau menggabungkan kotak-kotak yang kita block ini ke tengah-tengah area blocking. Coba kita klik. Maka nanti tulisan ataupun ketikan zavascript ini akan ke tengah-tengah area yang kita blockkan. Begitu juga yang di bawah sini kita block. Merge and center. Ya kan. Kalau kita mau kasih tebal cukup di block saja. Kita bisa ctrl B. Atau mengklik tombol B ini. Berikutnya adalah nomor. Ini kotaknya di soal cuma satu. Sementara di sini masih dua. Jadi caranya supaya dia menjadi satu kotak adalah dengan memblocknya. Lalu kita pilih merge and center. Diingat merge and center ini gunanya untuk menggabungkan beberapa kotak menjadi satu ya. Kemudian dia posisinya di tengah-tengah ya. Sementara ini di bawah. Jadi kita menggunakan penataan cell yang ini. Middle align. Kita klik untuk membuat posisinya ke tengah. Kalau kita mau buat tulisan ataupun ketikan NO ini dia agak miring ke bawah. Maka kita bisa menggunakan orientation ini. Klik satu kali. Lalu pilih yang ini modelnya ya. Angle clockwise. Dia akan sedikit miring ke kanan bawah. Nama karyawan ini satu kotak. Karena ada satu kotak yang kosong kita bisa gabung dengan menggunakan merge and center. Lalu untuk membuat kolomnya lebar dan ketikan nama karyawannya terbaca dengan jelas. Kalian bisa menggunakan metode double click atau klik dua kali di area pembatas kolomnya. Cukup arahkan saja kursornya ke pembatas antar kolom. Antar kolom B dengan kolom C itu ada garis pembatasnya. Nanti kalian arahkan ke sana. Kemudian perhatikan kursornya. Itu sudah berubah menjadi tanda panah. Warna hitam dua arah ke kanan dan ke kiri. Tugas kalian selanjutnya adalah dengan mengklik dua kali pada garis tersebut. Maka secara otomatis kolomnya akan melebar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit. Pas. Kemudian yang berikutnya jumlah. Ini kita gabungkan ya. Blob, merge and center. Kemudian hari kerja. Nah perhatikan. Di hari kerja dia ada dua baris ya teman-teman. Hari di atas kerja di bawah. Bagaimana mengaturnya agar mempunyai format seperti itu. Kita cukup klik saja. Bisa langsung dua ya seperti ini. Boleh. Kita block dua-duanya karena kebetulan formatnya sama. Dua baris semua. Kemudian kalian masuk ke wrap text. Nah ini simbolnya seperti ini ya. Dia ada tanda panah ke bawah. Seolah-olah itu dia memotong dua kata. Jadi salah kata di atas, satu kata lagi di bawah. Kita coba tes ya. Nah maka kata hari di atas, kata kerja menjadi di bawah. Begitupun dengan jam lembur. Jamnya di atas, lemburnya di bawah. Tinggal kita kasih ke tengah saja. Tengah sell dan tengah text. Gaji juga demikian. Di block. Merch and center. Ini kita rapikan. Lock. Tengah. Tengah. Uang makan kita merge and center juga. Kemudian kita berikan dia wrap text. Supaya menjadi dua baris. Pajak juga kita merge and center. Kasih ke tengah. Gaji bersih. Kita block. Merch and center. Kasih ke tengah. Kemudian kita lebarkan dengan mengklik dua kali di membatas volume. Sementara demikian. Terus yang selanjutnya di bagian bawah. Oh. Sorry ini belum ya. Ini saya kasih ke tengah. Kemudian dia mau kita berikan garis tebal. Bisa control B. Bisa juga klik ini. Boleh. Total pengeluaran. Di contoh soal itu total pengeluarannya agak ke kiri ya. Dia tidak seperti ini. Yang seolah-olah sampai menabrak baji pokok dan baji lembur. Nah kita bisa menggabungkan area ini ya. Tiga kotak di sebelah kirinya. Mulai dari kotak sini. Dua. Tiga. Jadi ada tiga kotak yang kita block ya. Saya ulangi. Mulai dari sini. Block ke kiri. Kemudian pilih merge and center. Lalu gunakan rata kanan supaya ketika total pengeluaran ini dia menempel di sini. Menempel di bawahnya kolom jam lembur. Nah sudah rapi. Begitu juga dengan ini. Block ke kiri. Tiga kotak. Merchant center. Rata kanan. Kasih tengah. Block. Merchant center. Rata kanan. Tengah. Block. Merchant center. Rata kanan. Tengah. Sudah rapi kan? Tinggal kita berikan dia ketikan yang tebal. Seperti ini. Udah deh. Jadi format tabelnya. Inilah yang disebut dengan fungsi format ya teman-teman. Tahapan-tahapannya tadi. Kalian sudah menggunakan istilahnya. Nah kalau misalnya kalian mau memberikan warna pada tabel ini. Kalian bisa block saja area yang kalian mau memberikan warna. Lalu arahkan ke sini ya. Ini namanya fill color. Dengan beberapa warna tema. Kalian bisa sesuaikan dengan warna kesukaan. Nah kalau misalnya suka dengan warna tertentu. Silahkan. Kalian boleh pilih. Untuk memberikan variasi terhadap tabel yang sudah kalian buat tadi. Demikian ya teman-teman tutorialnya. Ini adalah materi dasar. Fungsi format namanya. Benar-benar bermanfaat. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Cara menyimpannya jangan lupa ya. Sama seperti di word. Kalian tekan tombol add 12. Kemudian masuk di foldernya kalian. Jadi satukan aja lah. Jangan bingung. Save. Kemudian kita bisa close. Seperti biasa. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Agar manfaat dari tutorial ini bisa didapatkan oleh banyak orang. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Yang membahas tentang Microsoft Excel. Saya Bersali Maksum. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Kopote.